Pemirsa Presiden Prabowo Supianto sudah tiba di Beijing dalam kunjungan pertabangnya ke Cina. Dalam rangkaian lawatan pertananya ke sejumlah negara, Presiden disambut meriah dengan prosesi jajaran kehormatan. Presiden Prabowo Supianto tiba di Beijing Cina pada pukul 18.27 waktu setepat atau pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin. Presiden didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo dalam lawatan pertamanya sebagai Kepala Negara Keluar Negeri. Pejabat tinggi Cina yang menyambut kedatangan Prabowo diantaranya Menteri Pertanian Han Jun, Dobes R untuk Cina, Jauhari Orat Mangun, dan Dobes Cina untuk Indonesia, Wang Lentong. Kemudian pasukan jajar kehormatan turut menyambut dan mengirigi Prabowo menuju kendaraan. Dari Bandara, Prabowo menuju hotel untuk beristirahat. Hari ini, Prabowo diagendakan melakukan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing. Selain Cina, Prabowo akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara antara lain, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto telah memulai lawatan pertananya ke sejumlah negara. Dalam lawatan pertananya selain ke Cida, Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah negara diantaranya Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lain. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kerengedegaraan perdananya. Dalam lawatannya, keluar negeri Prabowo akan bertolak ke Tiongkok terlebih dahulu, usai mendapat undangan dari Presiden Xi Jinping. Kunjungan ke Tiongkok dinilai penting bagi Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penguatan kerjasama di berbagai bidang. Dalam perjalanan dinasnya, selama 16 hari Prabowo rencananya juga akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Corporation atau APEC di Peru. Setelah itu bertolak ke Brazil untuk menghadiri KTT G20. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral. Selama Prabowo bertugas di luar negeri, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memegang kendali pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi melaporkan.